Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi Lagi-lagi berjumpa Bersama saya Arief Ang Oke teman Ini dia, kita akan sering-sering lagi teman Jadi Setelah ini usia 40 hari teman Tanaman tomatnya Ini wajib banget kita tali lagi Jadi kemarin kan saya 5 hari yang lalu Saya memberi tali kan Ini tali pertama ini Kedalam aja lah Ini 5 hari Selanjutnya ini sudah tambah tinggi lagi Kita tali lagi teman Jadi wajib banget kita tali Jangan sampai kalau Nenem tomat tidak kita tali Nanti dia itu tumbuhnya tidak beraturan Jadi berantakan lah Kita sebagai contoh ini yang belum tali Di sebelah sini Di sebelah sini teman Di sebelah sini belum selesai saya tali Yang sudah selesai yang sebelah ini Atas ini sama yang sini Ini sudah saya tali Yang di ini belum tali Coba teman lihat sendiri Ini yang belum tali Kita lihat nih Ini kan semua tali Hanya satu kali Baru satu kali Ini juga baru satu kali Ini kan jadi Pertumbuhannya kemana-mana Tidak aturan Jadi kalau kita tali Itu kita Memudahkan untuk Misal ada Ini Cabang air yang Tidak Ya Begitu Fungsilah ya Paling-paling ini nanti Kalau ini tidak diambil Nanti buahnya jadi kecil Baik kita ambilin aja Jadi sisakan Untuk Tunas yang tunggal Jadi supaya Membentukkan Buahnya itu lebih bagus Nah Fungsi tali kedua Atau ketiga Nanti teman Ini fungsinya itu Supaya tanaman Tomatnya Rapi Ke atas gitu loh Jadi Hama ulat Atau apa itu Mudah terpantau Jadi kalau Biarin seperti ini Nanti akan Auta-hutan teman Jadi Buahnya kemana Kesana kemari Kalau ada angin Ini bisa Patah Dan tidak kuat Nopang Seperti itu Coba setelah ini Jadi kalau Kalau kita tarik ini kan Jadi rapi kan teman Jadi kelihatan Kalau ada Hama ulat Atau apa Pada saat kita Nyemprot Seperti itu teman Kita lihat lagi Yang sebelah sana Yang sudah saya tali Ini sudah saya tali Teman-teman Teman-teman bisa lihat sendiri Bisa badakan sendiri Kan teman Lebih rapi lah Kalau yang sudah ditali Seperti itu Ini ini sudah ditali Jadi talinya itu Kalau tanam tomatnya teman Memang butuh waktu Nggak hanya sekali Kita memasang tali Pada ajir Jadi Beberapa kali Sampai dia Tinggi pun Kalau kita perlu Tali terus Seperti itu Karena ini akan Tinggi lagi nih Ini kemarin baru saya tali Ini sudah Karena kemarin masih disini teman Baru tambah 2 hari segini Nanti kalau sudah segini Waduh Kita tali lagi teman Supaya Tidak roboh pada saat ada angin Terus Buahnya lebih terpantau Terus lebih rapi lah Untuk penataan buahnya Ini aja Ini teman Jadi wajib banget Sering tali kedua Ini Saja usia 40 hari Baru 2 kali Misalnya itu saya dulu Pas rajin-rajinnya Dulu pertama kali Nanam tomat Usia 40 hari Seperti ini Sudah tali ketiga kalinya Ini baru 2 kali Yang penting Tidak roboh Nah ini sampai sini teman Ini belum ditali Ini Lihat nih Ini kan Kalau dari pinggir Kesana kesini kan Ini kesana kesini Kalian Itu buli juga belum Terus yang sini Ini juga belum Nah yang ini Sudah ditali Kita lihat Tuh kan Tuh rapi kan Dibandingkan Ini Ini udah ditali Itu rapi banget teman Jadi Pertumbuhannya itu Terarah Ke atas gitu Ini juga Nih Jadi kan Buahnya kelihatan Itu mudah Ini tomatnya kelihatan Tomatnya ini juga Kelihatan Tuh ya kan Ya Memang tomatnya Butuh ekstra banget Ya kan Perawatannya lah Semoga aja Ini hasil Panennya Dapat Hasil Harga yang bagus Kita 2 kali tanem Harganya Tidak bagus teman Tanem ini 2 kali Tidak pernah Bagus harganya Di harga Seribu terus teman Seribu sampai Seribu lima ratus Semoga aja Ini di atas Lima ribu Gitu ya kan Jadi ya Enggak Bisa balik Mudah lah ya Enggak rugi-rugi Banget Seperti itu Kalau seribu ngisi Aduh Ubatnya juga Mahal Bibitnya juga Mahal Kalau beli bibit ini Tomat Untuk jenis Maksudnya merek Servo itu 260 Berapa itu Ini untuk Kalau kita Mau menyemai Sendiri Tapi saya Bisa belinya Yang udah Siap tanem Media polybag Per e-black Yang pernah Saya review Kalau teman-teman Mau lihat Video saya Per e-black Isinya 360 Itu harganya 115 ribu Tuh Mahal kan Kalau Biaya tomat Benihnya Yang siap tanam Saya mahal Kalau cabai Kalau cabai kan Paling 65 Ya kan Untuk yang cabai Ini Red Ini kan Tubang sari cabai Red Sama Kubis Seperti itu Ini cabai Nanti aja Setelah ini selesai Baru cabainya Yang kita Ini Tali lagi Kita kasih ajir Seperti itu Karena kan tomat Memang Cepat banget Tumbuh Cepat panen Cepat habis Jadi Masa tubuhnya Sebentar Jadi Kalau kita Kebetulan Disiplin Atau Segera Mungkin Melakukan Perawatan Atau menali Dan lain sebagainya Ini tetap akan Roboh nanti Jadi Memang Setelah Terjun Tanam tomat Memang harus Konsekuensinya Harus Rapan Ini Memberi tali Proses Pemasangan Tali Pada Ajir Di Tomat Pertu Bukut teman Ini aja dulu Sering-sering Dari saya Tentang Wajib Tali Tomat Untuk Keduanya Assalamualaikum Warahmat Wabarakatuh Salam Sukses Para Petani Indonesia